Mengapa gerakan LGBTQ semakin kuat? Apa narasi atau argumen yang mereka pakai sehingga mendapat semakin banyak dukungan politis di dunia internasional? Tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Perkembangan teori terjadinya homoseksualitas. Dukungan terhadap teori bahwa seorang menjadi G hanya karena faktor genetik maupun biologis akhir-akhir ini mulai melemah. Teori tersebut dilaporkan pertama kali dalam majalah Science edisi tahun 1993. Dean Hammer, seorang peneliti kanker yang berubah menjadi seksolog, menggunakan teknologi genomik mutakhir dalam upaya untuk mengungkapkan apa artinya menjadi queer. Queer adalah istilah untuk seseorang dengan identitas seksual yang masih dalam proses pencarian. Namun sudah cukup yakin ia tidak bisa menyebut dirinya eksklusif heteroseksual atau cisgender. Disgender adalah seseorang yang identitas gendernya sesuai dengan identitas jenis kelamin saat dia lahir. Meskipun baru dalam klaim genetiknya, penelitian Hammer sejalan dengan kelompok teori otaki, biodriven dari Simon Levy dan teori serupa untuk yang berasal dari hormonal. Berdasar hasil penelitian tersebut, gerakan LGBTQ membuat argumen bahwa menjadi queer bukan suatu pilihan, tetapi merupakan bawaan sejak lahir. Kelompok LGBTQ dan pendukungnya menyatakan bahwa orientasi seksual seseorang adalah sebuah hak asasi manusia. Dengan kata lain, diskriminasi terhadap kelompok LGBTQ adalah pelanggaran hak asasi manusia. Lagu Born This Way dari Lady Gaga menjadi lagu kebangsaan kaum LGBTQ. Teori bawa G adalah bawaan lahir terbantakan oleh sebuah studi terbesar sampai saat ini tentang dasar genetik seksualitas yang dilakukan oleh Dr. Andrea Ganna dan kawan-kawan dari Broad Institute of MIT dan Harvard di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Penelitian tersebut telah mengungkapkan adanya 5 titik pada genom manusia yang terkait dengan perilaku seksual sesama jenis, tetapi tidak ada penanda yang cukup andal untuk memprediksi seksualitas seseorang. Temuan yang diterbitkan pada 29 Agustus 2019 di Science dan berdasarkan genom hampir 500 ribu orang menemukan bahwa meski preferensi seksual memiliki komponen genetik, namun tidak ada sebuah gen tunggal yang memiliki pengaruh besar pada perilaku seksual. Tidak ada gen G, kata penulis utama studi Andrea Ganna, seorang ahli genetika di Broad Institute dari MIT dan Harvard Cambridge, Massachusetts. Andrea Ganna dan rekan-rekan juga memperkirakan bahwa hingga 25 persen dari pelaku seksual dapat dijelaskan oleh genetika, sedangkan sisanya, yaitu 75 persen, dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan budaya. Kesimpulan tersebut sejalan dengan temuan beberapa penjelajahan yang lebih kecil yang dilakukan sebelumnya. Ini adalah studi yang sulit, kata Melinda Mill, sosiolog di University of Oxford, Inggris, yang mempelajari dasar genetik dari perilaku reproduksi. Tapi dia memperingatkan bahwa hasilnya mungkin tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Keterbatasan ini juga diakui oleh penulis penelitian tersebut. Berdasar hasil studi akhir tersebut, teori yang di-download kini adalah bahwa homoseksual terjadi karena adanya interaksi yang komplek antara faktor biologis, lingkungan, dan budaya. Pengalaman hidup seseorang seperti pelecehan seksual di masa kenak-kenak dan pengabean atau neglected mungkin juga berperan dalam terbenjolnya orientasi seksual seseorang. Pernikahan sesama jenis saat ini legal di 30 negara menurut Pew Research Center. Belanda yang menempati peringkat kedua dalam indeks dari tahun 2014 hingga 2019 adalah negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2000. Yang terbaru adalah Irlandia. Meski begitu, menurut laporan dari Asosiasi Lesbian, Gay, Big Sexual, Trans, dan Interseks Internasional, ada 70 negara anggota BPP yang mengkriminalisasi tindakan seksual sesama jenis. Dan 68 dari negara-negara ini memiliki undang-undang eksplisit terhadap hubungan sesama jenis. 6 dari 70 negara telah memperlakukan hukuman mati untuk hubungan sesama jenis. LGBT dikacah internasional. Pada tahun 2008, sekelompok 66 negara mengeluarkan pernyataan di hadapan Majelis Umum BBB yang menegaskan dukungan mereka untuk hak-hak LGBT. Pernyataan tersebut merujuk pada Deklarasi Universal HACC Manusia yang mengutuk pelanggaran HACC Manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Gagasan tersebut ditentang oleh Rusia, Cina, Amerika Serikat di bawah pemerintah BUS, Tahta Susi Fatikan, dan Organisasi Konferensi Islam. Pernyataan tahun 2008 itu diulangi pada tahun 2011 oleh laporan Dewan HACC Manusia BBB yang mendokumentasikan diskriminasi yang dihadapi oleh individu LGBT, baik dalam hukum maupun masyarakat. Hal tersebut diperbarui lagi pada tahun 2015 dengan laporan Dewaan HACC Manusia BBB kedua tentang kekerasan terhadap individu LGBT relatif terhadap komitmen di bawah hukum internasional. Terlepas dari upaya badan-badan BBB untuk memajukan hak-hak LGBT, negara-negara yang menentang reformasi semacam itu merupakan vaksi yang kuat dengan kemampuan untuk menghentikan atau menunda kemajuan. Pada tahun terakhir menjabat, mantan Sekretaris Jenderal BBB Ban Ki-moon menyatakan bahwa pembilaannya untuk hak-hak LGBT seringkali membuatnya berseliceh dengan negara-negara anggota yang kuat. Meskipun ia menegaskan hak-hak LGBT sebagai komitmen institusional, ia menganggap usahanya sebesar tidak berhasil. Hal ini tersermin dalam versi final tujuan pembangunan berkelanjutan, agenda pembangunan global BBB yang gagal memasukkan penyebutan hak-hak LGBT. Seruan untuk bahasan khusus yang melindungi orang-orang LGBT menghadapi tantangan dari blok negara-negara, termasuk Rusia, dan sebagian besar negara-negara Afrika, Timur Tengah, Asia, dan Karibia, serta Fatikan, dan kelombok-kelombok agama. Namun demikian, pada 29 September 2015, hanya 4 hari setelah diadopsinya tujuan pembangunan berkelanjutan, sekelompok 12 badan BBB, yaitu ILO, OHCHR, Sekretariat UNH, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNODC, UN Women, WFP, dan WHO, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan niat mereka untuk mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Pernyataan mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap lesbian, gay, big, sexual, transgender, dan interseks, membingkai diskriminasi terhadap individu LGBTI sebagai pelenggaran hukum hak asasi manusia internasional dan hambatan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Rekorbenasi spesifiknya termasuk mengakui status LGBTI sebagai alasan suaka, mencabut undang-undang yang mengkriminalasi orang berdasarkan orientasi seksual, identitas, gender, atau ekspresi gender mereka, dan melarang diskriminasi terhadap orang di masa remaja, dan anak-anak LGBTI dalam semua konteks. Termasuk di bidang pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, perumahan, perlindungan sosial, peradilan bidana, dan dalam pengaturan suaka dan penahanan. Menurut laporan terbaru dari The William Institute, sebuah organisasi think tank di UCLA School of Law Amerika, negara-negara LBGTQ yang paling menerima menjadi lebih menerima, sementara yang paling tidak menerima menjadi kurang menerima. Dari 170-an negara yang dianalisis, 131 mengalami peningkatan penerimaan sejak tahun 1981, 16 mengalami penurunan, dan 27 tidak mengalami perubahan sikap. Ketika melihat indeks dari 2014 hingga 2017, tahun-tahun terakhir yang datanya tersedia, para peneliti menemukan bahwa Islandia, Belgia, Norwegia, Kanada, dan Sepanyol berada di peringkat di antara negara-negara yang paling menerima orang-orang LGBTQ. Sementara Ethiopia, Somalia, Senegal, Azerbaijan, dan Tajikistan termasuk di antara yang paling tidak menerima. Demikian sharing informasi tentang teori penyebab homoseksualitas dan perkembangannya di dunia internasional. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton!